Hai Nakama, apa kabar? Welcome back to my channel. Pada video kali ini, kami akan membahas misi dari smoothie pada One Piece chapter 885. Siapa yang sebenarnya yang akan ia buru? Oke, seperti biasa, sebelum kita masuk pada pembahasan, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya guys. Smoothie adalah salah satu dari tiga komandan manis Bajak Laut Bipmom. Dia dan anggota Bajak Laut Bipmom lainnya bersiap untuk memburu para pengkhianat, yaitu geng BG dan Bajak Laut Matahari. Tapi, siapa yang akan bertemu dengan mereka duluan? Kalau melihat alurnya, menurut prediksi di One Piece chapter selanjutnya, yang paling mungkin bertemu dengan pasukan Bipmom adalah kelompok BG. Kenapa kami menitik beratkan pada BG? Masih ingat pada One Piece chapter 882, kelompok BG yang ingin segera menyelamatkan istrinya, dan tentunya lebih mudah bagi Bajak Laut Bipmom untuk menemukannya. Sedangkan, kelompok Bajak Laut Matahari yang dipimpin oleh Aladin akan lebih mudah bersembunyi karena mereka berada di dasar laut. Tentunya, lebih baik bagi mereka menjaga jarak untuk sementara waktu. Lalu, apakah geng BG akan tenggelam digempur oleh Bajak Laut Bipmom? Kami yakin tak semudah itu geng BG dihancurkan, karena Oda Sensei membuat alur cerita yang tak terduga. Seperti contohnya, kasus Luffy melawan Katakuri. Saat Luffy mulai kehabisan energinya menggunakan Gear 4, biasanya dia langsung terkapar tak berdaya. Seperti saat melawan Doh Flamingo dan Cracker. Tentunya ada orang yang membantu mengulur waktu selama 10 menit, sebelum energi Luffy pulih kembali. Namun, saat melawan Katakuri, dia tidak ada teman untuk membantunya. Awalnya, kami mengira Luffy saat kehabisan energi menggunakan Gear 4-nya, dia langsung dihajar habis-habisan oleh Katakuri. Namun, Oda Sensei memberi kejutan yang tak terduga. Luffy masih sanggup untuk melarikan diri dibantu oleh Bruli, walaupun dia langsung dikejar oleh Bipmom, karena Luffy berada di Pulau Kacang. Oke, kembali pada kasus BG dan Bajak Laut Bipmom tadi. Di sini kami memiliki 3 kemungkinan yang akan terjadi. Geng BG tidak akan ketemu dengan Bajak Laut Bipmom selama perjalanan menuju Pulau Coklat. Bisa saja, Geng BG memiliki jalan alternatif yang tidak disangka-sangka oleh Bajak Laut Bipmom. Bajak Laut Bipmom berhasil menghadang Geng BG. Namun, mereka berhasil meloloskan diri sampai ke Pulau Coklat, walau terjadi konflik selama pelariannya. Bajak Laut Bipmom dan BG bertempur habis-habisan karena game BG sudah dikepung. Namun, perlu diingat bahwa keluarga Finsmoke juga sedang menuju ke Pulau Coklat. Nah, tentunya keluarga Finsmoke juga ikut serta memerangi Bajak Laut Bipmom. Kami yakin Oda Sensei pasti sudah mengemas alur cerita One Piece chapter selanjutnya yang membuat fan tak menduganya. Lalu, bagaimana tanggapan akaman semua? Mampukah Geng BG lolos selama perjalanan menuju Pulau Coklat? Mampukah Geng BG lolos selama perjalanan menuju Pulau Coklat! Mampukah Geng BG lolos selama perjalanan menuju Pulau Coklat.